Aksi demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat menggugat demokrasi di depan kantor KPURI masih berlangsung hingga kini. Dikutip dari tribunews.com, masa melanjutkan aksi dengan membakar ban dan beberapa barang lainnya. Hal ini dilakukan di tengah-tengah orasi menyuarakan penolakan terhadap dugaan terjadinya kecurangan pemilu 2024. Beberapa poster berisi beragam tulisan seperti turunkan Jokowi hingga diskualifikasi capres-cawapres curang dibawa oleh masa aksi. Orator menyatakan bahwa masyarakat sudah tak percaya lagi dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tak hanya melakukan pembakaran, masa juga melempari kantor KPU dengan botol air mineral. Dari pantauan lapangan, sejumlah personel kepolisian pun sudah dikerahkan untuk mengamankan kantor KPURI. Adapun pengamanan kantor KPURI melibatkan 967 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, serta instalasi terkait. Pertama, sejak saat kalau menyuarakan Polda Metro Jaya, Polres 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 Metro Jaya. Sikap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.